Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Seiko Jaya musik Kalimantan saya Lekan hari ini saya akan review sini ada satu buah power miripis sirinya KD2 ya Coba langsung kita lihat seperti apa untuk tampilannya untuk tampilannya kalian bisa lihat di sini ya ini tampilan dari depannya coba saya dekatkan kameranya untuk merknya dari fish sirinya KD2 ini kelas td ya nanti kita buka isi penampakan dalamnya kita ukur juga nanti berapa panjang dan lebarnya jadi untuk power ini dia satu produk dengan asli cuman merknya fish untuk power ini sangat cocok digunakan buat speaker 18 in kuil 5 in satu channel bisa main dua speaker ya langsung aja kita lihat untuk speknya ada di sini bisa dilihat speknya di sini ya Oke sekarang kita Nyalakan powernya jadi satu hal lagi buat kawan-kawan yang ingin membeli power fish KD2 ini jika listrik di rumah kalian KWH nya cuma 900 ya power ini bisa nyala contohnya di tempat saya ini KWH nya cuma 900 Coba kita Nyalakan ini saya ngetesnya tanpa menggunakan menyalakannya tanpa alet soktar langsung saya colok ke listrik untuk lampu di rumah saya nyala aja ya tidak ada yang saya matikan coba kita tes apakah dia bisa nyala di KWH listrik 900 bisa dilihat nyala ya sekarang kita lihat untuk tampilan dalamnya nanti kita ukur berapa lebar dan panjangnya misalnya buka dulu tutupnya Oke sekarang kita lihat sama-sama di sini untuk isi dalamannya seperti apa saya akan review untuk power ini tampilan dari atasnya seperti ini untuk kipasnya dia mempunyai ada dua kipas yang terletak di bagian belakang kiri dan kanan sedangkan di bagian depan ini tidak ada kipasnya ini bisa ditambah lagi satu kipas ya kalau kalian mau tambah bisa ditambahkan nah jadi untuk kalau dalamannya mirip-mirip sama asli V18000TD ya di agak sedikit mirip Coba kita lihat untuk transistornya dia menggunakan mirip apa bisa kebaca nggak di sini Hai jadi untuk transistornya dia menggunakan mirip merik Toshiba ya untuk seri-mirip Coba disini agak-agak tuh jelas tulisannya ya Hai 2SC 5200 ya sedangkan untuk lawanannya dia menggunakan Hai metric Toshiba juga untuk serinya 2SA 194 berapa ya kita cari yang agak sedikit bagus tulisannya Hai nah ini ada 2SA 1943 untuk mosfetnya kita lihat dia ada dua mosfet disini tuh dua untuk mosfetnya dia menggunakan merek tipe apa kurang jelas ya tulisannya ya kita cari yang lebih jelasnya nah ini ada nah dia menggunakan tipe ini untuk mosfetnya Hai jadi satu channel ini dia ada dua mosfet ya kiri-kanan atas bawahnya ini disini ada dua di bawah sana juga ada dua untuk elko nya kita lihat masing-masing disini elko nya mirip fish juga untuk kapasitas elko nya kawan-kawan bisa lihat 4700 mikroparats sedangkan potasinya 200 pol Hai jadi satu channel nya dia ada empat buah elko Hai untuk terakunya lumayan besar ini ya dan harganya juga ini murah di bawah delapan jutaan mantep ini mantep hai 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 nah ini kita lihat lagi untuk rangkaian disininya untuk mesinnya bisa kalian lihat disini itu ada suara kipas ya Hai saya kurang tahu ini makro atau mikro saya kurang tahu mungkin kawan-kawan yang ahli service dia tahu ini mikro atau makro ya Hai nah ini lagi bagian sininya Ayo kita zoom Hai ini bagian sininya oke langsung aja kita tes suaranya untuk pengetesannya saya akan ngetes langsung dari HP ke power ini tanpa menggunakan aksesoris tapi sebelum kita tes kita ukur berapa panjang dan lebar untuk power ini dari ujung sirip belakang sampai hendel depan ini panjangnya 53 cm 8 mili dari bodi belakang ke depan panjangnya 47 cm 2 mili untuk lebarnya 43 cm 7 mili sedangkan lebar disininya 48 cm 2 mili ketebalannya Hai untuk tebal powernya ini 13 cm untuk lebar terapunya kita ukur lebar terapunya hati-hati nyetrum Hai untuk tebal terapunya ini sekitar 10 cm ya untuk elko nya ini diameter elko nya ini 3 cm 5 mili Oke sekarang saya akan tes suaranya langsung dari HP ke power tanpa aksesoris seperti apa kita colokan dulu untuk kabel jek XLR nya ya Ayo kita colokkan di bagian sini nah ini kawan-kawan bisa lihat untuk bagian jeknya ini saya colokkan ke HP langsung saya tidak menggunakan aksesoris seperti ini ya oke saya taruh aja HP nya disini oke taruh disini biar lebih enak ini kartu nama saya jadi untuk pengetesannya saya satu channel menggunakan satu buah speaker subwoofer dari asli zoom untuk sirinya disini modanya dari zoom 218 ya mereknya merek asli jadi satu satu buk ini isinya double 18-in kuih 5-in untuk dalamnya asli tx-18125 itu yang pabrikan bukan custom langsung pabrikan dari asli ya sekarang saya tes suaranya ini suara dari fish kd2 seperti ini karakter dari subwoofernya tanpa aksesoris ini di channel A selamat menikmati selamat menikmati ini channel B nya untuk channel A channel B normal sekarang kita nyalakan kedua channel nya bersamaan selamat menikmati 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 ini power josh selamat menikmati